Bismillahirrahmanirrahim Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kami di Marulah Channel Guys, wow luar biasa Makin panas, Ibturudiana turun gunung Tak terima dituduk Dede sebagai otak dari pembunuhan pinah cerepon tersebut Dan Ibturudiana akan melaporkan tuduhan tersebut ke baris krim Polri Wow, luar biasa, mantap Tapi walaupun begitu, Dede pun juga sudah siap untuk menerima hukuman atau konsekuensi Yang akan diterimanya nanti ya Jika ucapan-pecapannya tentang dirinya terkait Ibturudiana Jika dicap nanti sebagai pemohong gitu ya Oke guys, seberapa lama-lama lagi setiap pagi videonya Mari raksikan, let's go Apa yang sebenarnya kerjaan Pak? Mengapa ada yang bilang? Ya betul Mengapa ada yang bilang ya Pak? Yang pertama, saya maafkan seluruh warga negara Indonesia Saya sampaikan, saya bukan milah Namun, karena saya sebagai seorang anggota kepolisian yang masih aktif ya Pak Yang masih aktif, yang tentunya saya taat pada aturan-aturan di kepolisian Juga terkait dengan kode etik Saya aktif bekerja seperti biasa sebagai pelayanan masyarakat Sebagai kaposek, kapotakan Tentunya punya tugas yang memang diumbang kepada saya Untuk melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat Melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat Sampai sekarang kita wawancara di bulan Juli ini Anda memang aktif bekerja ya Pak? Betul Sebagai kaposek, kapotakan? Betul Tetap saya bekerja seperti biasa Seperti dari siapa yang tadi, kaitan dengan saya menghilang, tidak menghilang Namun saya patuh dan hantar pada aturan Seperti itu Pak Sekian banyak informasi yang kemudian ini diperlukan oleh publik Punggung ini semacam dibombar dan diperlukan isu Seperti itu Pak Apa dampaknya yang betul Anda rasakan atas pemberitaan ini? Mungkin kepada keluarga parodia juga? Betul Kaitan dengan informasi yang berada sekarang di media dan lain-lain Tentunya sangat besar kami rasakan Terutama buat anak saya, keluarga, semua yang di rumah Kaitan dengan sehari-hari di sekolah maupun dalam pergaulan Sangat berat, namun demikian Kami tetap kuat, kami tetap tabah Yakinlah kalau kebenaran itu selalu dilindungi Allah sama kuasa Anda menyebutkan bahwa Anda memang tidak pernah kemana-mana begitu ya Artinya tetap arti keterjaan, tetap menjalankan sebagai sosok itu Rudiana seperti biasanya Tetapi apa yang kemudian ini Anda Pertimbangan Anda untuk memutuskan baru acara kepada publik saat ini? Baik Tentunya yang pertama karena sekarang saya alhamdulillah Sudah dampingi lawyer saya Bang Fitra dan Bu Elsa Yang mereka dengan secara sukarela Membantu saya untuk meluruskan Yang selama ini berada di dunia Di alam ya, di bumi ini Yang seolah saya digiring sebagai seorang yang sangat bersalah Tentunya hal ini Jauh dengan yang sebenarnya Karena yang saya rasakan Dan yang saya lakukan adalah hal yang betul-betul Menurut saya yang sebenarnya Artinya dalam melakukan keadilan Saya akan terus berjuang untuk mencari yang terbaik Jadi dia siap masuk penjara Atas apa yang dia sudah perbuat Dan dia tahu itu salah Ya, ya, ya Di dalam pengakuannya tadi kan sudah didengar semua Bahwa dia bersedia masuk penjara Menggantikan tujuh terpidana yang masih ada di dalam Ya kan? Dan atas penyesalan dia itu gitu loh Bahwa peristiwa itu sebenarnya tidak terjadi Jadi tidak usah disomasi, tidak usah dilapor juga Memang itu sudah kami laporkan Dan itu akan berproses gitu Bang Jutek, tapi ini sangat krusial sekali Kesaksian Dede dan juga AF Yang dampaknya dirasakan para terpidana lain Lantas kenapa baru sekarang bersuara? Motivasinya apa sebenarnya dari Dede? Ya, itu tadi kami korek Selama 8 tahun ini Menurut pengakuan dari saudara Dede Dia ini sudah tertekan Sudah tertekan Pengen mengungkapkan Tapi tidak punya keberanian Ya, seperti tadi Sialan Pers dari Di Pradi Ya, yang disampaikan oleh Ketua Umum Bahwa akhirnya dia punya keberanian Datang ke Kang Deddy Mulyadi Lalu mengaku Dan seperti yang terjadilah saat ini Bahwa dia membuat surat pernyataan Menyatakan bahwa Semua kejadian yang diceritakan Dia tidak tahu Dia tidak mengenal para terpidana Dan dia bisa sebut nama-nama itu Atas diarahkan yang katanya Menurut keterangan Dede tadi Adalah dari Pak Rudiana dan Aib Motif Aib sudah terungkap Karena sebagaimana pengakuan dia Tanggal 25 Agustus Sedua hari sebelum Kejadian pembunuhan Apa, sorry ya Tidak, apa Dua hari sebelum peristiwa itu terjadi 27 Agustus 25 Agustus Di tempat Dede, eh sorry Dede dan apa, Aib ya Aib itu bekerja Itu digerbek ya Didatangi oleh para pemuda Termasuk ada Pak RT Pasren Ditanya aja Itu Pak RT Pasren Sama juga ada Pak RW Termasuk yang hadir ini Ada, diantaranya ada para terpidana Gitu kan Tanggal 25 Agustus Tepatnya dua malam Sebelum tanggal Peristiwa itu Ya Lalu rupanya Mereka menuduh Aib itu Menyimpan Memasukkan seorang wanita Ketempat dia tinggal Atau dia bekerja Aib mengatakan Di hadapan para pemuda RT dan RW Yang hadir pada tanggal 25 Agustus 2016 Tidak ada Lalu ketika Dilarangkan sweeping Kedalam Didapati ada wanita Maka warga Yang mendatangi rumah Aib itu Terpancing emosinya Katanya terjadilah Pemukulan Di antaranya Katanya itu adalah Para terpidana Lalu Menurut Kesaksian Dede Maka pada tanggal 25 Waktu kejadian itu Memang menurut pengakuan Dede Dia tidak masuk kerja Karena Libur lah Tanggal 26 Agustus Dia masuk Lalu mendapatkan Cerita itu langsung Dari Aib Bahwa malam kemarin Tanggal 25 Dia digerbok Warga persis Yang tadi saya ceritakan Tanggal 27 Terjadilah peristiwa Yang Fina itu Lalu Ketika diajak Sama Aib Dede ini Ketika bersaksi Kepores Menurut pengakuannya lagi Adalah bahwa Ketika ditanyakan ke Aib Oleh saudara Dede Kenapa Kan kita gak mengalami Peristiwa itu Tidak ada Dijawab oleh Aib Katanya saya dendam Sama mereka Oleh karena mereka Pernah menggerbek saya Itu motif Yang terungkap Dari hasil pengakuan Dede Ya Kalau motif Yang lain Seperti apa Maksud tujuan Parudiana Seperti tadi Di dalam komprensi pers Oleh Pak Oto Ya Kami tidak tahu Gitu kan Itu yang sedang Kami mau coba dalami Apa sih Kira-kira motifnya Kan gitu Iya Mantap Ini benar-benar Sudah mulai ada Titik terangnya Dengan kemunculannya Dede ini Memberikan di kesaksian Tentang siapa Ke Aib Tapi Pak Ibturudiana Ini secara ini Sudah muncul Untuk membantah Semua tuduhan Tuduhan Terhadap dirinya Yang Yang Dikatakan Bahwa Ibturudiana Otak Dari skenario Pembunuhan Pina serban tersebut Dan Saat ini Ibturudiana Ibturudiana Telah muncul Dede telah muncul Tapi Aibnya Belum muncul Kemana Aib Tolong Aib Keluar Aib Ini dirimu Sedang dicarikan Rakyat Indonesia Netizen Indonesia Sehari ini Sedang gencar-gencarnya Mencari dirimu Aib Keluar Aib Keluar Berikan kesaksian Jangan jadi pengecut Sebagai laki-laki Kalau tidak Potong saja itu Apa itu Pentolan kau itu Potong Oke guys Terima kasih banyak Bagi yang telah menonton Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Thank you Thanks for watching Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax